Tetapi sekali lagi bahwa deradikalisasi itu menjadi hal yang utama. Jadi dua poin yang akan menjadi pikiran apa dimasukkan itu, yang pertama tentunya pencegahan. Kan pencegahan itu begitu mereka belum melakukan, tetapi sudah ada indikasi itu bisa dicegahan. Yang kedua adalah deradikalisasi. Jadi dua poin itulah yang menjadi poin yang akan dimasukkan di dalam revisi, recanang, dan lain-lain tersebut. Kalau yang sekarang ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena mereka kan tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka juga tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia begitu mereka pulang selesai perang, mereka dikasih gelang, pulang elektronik, kemana pun akan terpantau. Kenapa? Ya kita akan memikirkan tanpa harus kemudian katakanlah sebagai negara demokrasi yang mengedepankan hak asasi manusia. Ya yang sekarang ini kan ada di website-website ataupun cyber yang seperti itu ya. Kita tidak bisa melakukan tindakan yang bisa dilakukan, hanya menutup. Kemarin kan ditutup sampai dengan 18 yang kemudian itu. Tetapi kan tidak bisa dilakukan tindakan. Nah kalau di negara-negara yang payung hukumnya sudah lengkap, itu bisa dilakukan.